Bersimpul aku pada rindu, memijak rumput angan, melesatkan panah harapan, hingga kemerincing itu bersahutan, berpadu rindu yang menyatu. Kami dari Subrasta Archery Club Seragen mengajak para penonton sekalian agar sama-sama kita bisa melihat olahraga sunnah ini semakin maju, semakin jaya. Mari sama-sama kita mendukung channel Kang Bahar Bahagia dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Subrasta terbaik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kang Bahar, Pemanah Bahagia. Semoga sahabatku semuanya hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan semakin hari semakin takwa. Sahabatku semuanya, hari ini berbeda dengan hari yang lainnya, karena kita konsep misal panahan tradisional selain Hursbo. Ini juga ada yang namanya jemparing. Ini dari bambu, tradisional. Kenapa saya bersila? Karena lomba untuk jemparing ini biasanya memang dilakukan bersila dengan pakaian lengkap. Mohon maaf, biasanya nggak boleh pakai jinnya ini. Sila keberapa Kang? Wah ya, sila pertama dan seterusnya. Yang jelas jangan salam Pancasila. Karena kita salah muslim saja itu. Karena salam itu tidak hanya sekedar selamat-selamat, tetapi juga mendoakan sesamanya. Lanjut ke jemparing. Jemparing ini, untuk memilih jemparing, kita sedikit berdiri saja ya. Kalau duduk mungkin agak ini. Jemparing itu minimal kalau beli ini. Terutama posisinya karena tidak dipasangkan ya. Minimal setinggi badan kita. Kalau bisa seperti itu, karena kalau tidak gitu informasinya akan rawan cepat rusak seperti itu. Ini posisinya sama seperti ini, lainnya. Kalau nimbak kita, kalau jemparing. Ini sering mungkin. Kalau kita lihat ada coaannya juga ya. Coaannya apa Kang? Coaannya apa Kang? Erores. Coaannya ini, Erores kan coaan. Sepoknya coaan lah. Nah, beda dengan Erores-Erores kan tidak ada coaan lah. Cengkolak atau kalau tidak salah ya namanya ya. Mohon maaf, ini bagi para master jemparing. Mohon nanti dikoreksi di bagian komentar ya. Cengkolak atau coa. Apa tadi? Cowean. Cowean. Boleh bosan. Nah, untuk anak panah, untuk jemparing. Benang itu rata-rata kalau yang dari bambu hampir sama seperti standar ya. Jadi kalau Erores Boy itu kan di sini ada benang. Di sini ada benangnya seperti itu. Kalau di jemparing, ini benang di sini. Jadi di tengah-tengah bulu ini. Sehingga ini kan ada coaan atau cengkolaknya ini. Jadi tidak nyentuh. Karena ini nanti kita kan kesentuh. Jadi tidak goyang seperti itu. Sehingga ini benang. Ini kalau terlihat tidak ini ada benang kecil sekali di sini. Nah, seperti itu. Ini boleh pakai nok plastik ya. Seperti biasa. Dan targetnya Masya Allah luar biasa. Targetnya bandul. Nanti kita lihat target bandul. Di sana. Ini bagus. Itu bukan bandul. Bagus itu. Targetnya bandul. Diameter cuma 3 cm ya. Atas itu tingginya 30 cm. Dengan nilai di atas itu 3 untuk merah, 2 untuk kuning, 1 itu putih. Kadang ada juga bonggol itu yang hitam itu minus 1 bahkan. Ini tekniknya sih trivinger. Finger atau apa? Bahasa Inggris ini? Trivinger. Finger atau finger? Finger. Nah, ini kita pakai 3 jari ya. Jadi 3 jari bahasa Jawa ini sudah lah. Ini sudah familiar. Pakai 3 jari disini. Jadi bukan pakai thumb through. Kita pakai 3 jari. Terus karena ini postur jempar ring ini tinggi. Karena kita posisi lomba mesti bersilah seperti ini. Otomatis nimbaknya nggak bisa begini. Tetapi harus posisi miring. Dan biasanya karena posisi miring ini. Untuk anchor point itu bukan di belakang sini. Tapi agak di pipi seperti ini. Jadi, maaf ini pemula ya. Nah, seperti itu. Jadi agak di pipi ini sedikit katrah tadi. Kebiasaan horse bu. Jadi, kalau kita lihat. Ini cukup di bibir gini. Ada yang ke atas dikit. Ada yang sini. Tergantung dari target kita. Nah, ini seperti itu kurang lebih. Dan biasanya di sini kita nggak diminta pakai ini ya. Karena kadang sering kenak. Terus jam untuk dilepas. Karena ini rawan juga nanti terkenak. Nggak menghalangi laju anak panah. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Jadi, insya Allah panan ini. Kalau kita mau tahu harganya. Ini di antara jenis panah yang lainnya. Ini lebih murah dibandingkan yang lainnya ya. Karena ini sekitar 500 kita sudah dapat. Ya, mungkin bisa atas juga ada sih. Di atas itu ada. Tergantung ukiran-ukiran. Karena ini ada yang. Ini dari jati Belanda ya. Yang di pakar ini. Nggak tampak coraknya. Seperti itu. Ada yang diukir-ukir itu. Yang membuat salah satunya adalah. Menjadi mahal harganya. Seperti itu. Tetapi pada dasarnya. Dari 500 ribu. Itu sudah kita dapat busur ini. Hanya justru malah. Maaf Pak Agus. Justru yang. Yang agak mahal. Barangkali malah anak panahnya. Karena kebanyakan saya lihat. Ketika lomba jempaning itu. Anak panahnya gaplok. Jadi kulit-kulit ketemu. Sehingga harganya. Perlusin rata-rata. 750-an lah. Seperti itu. Kulit ketemu kulit. Ya, gaplok. Tapi bukan kulit antum loh ya. Yang jelas ini. Menyatu. Karena ini kan. Rata-rata itu cuma 5,5 mili. Jadi beda. Maksimal 6 mili. Kecil ya. Hingga kecil sekali. Nah, otomatis. Ini pun LBS. Paling 25-30 aja jarang. Ada yang 20-25. Karena dia main elevasi. Seperti itu. Sehingga. Ini anak panah pun. Ini kita satu lusin. Terolah yang gaplok. 750 itu dapet satu lusin. Sementara lomba itu biasanya. Cuma 4 anak panah. Sehingga otomatis ngirit. Sebetulnya. Ini kalau mau beli. Pemula. Barangkali yang pengen belajar. Awal lopanan. Terus dananya agak ngirit. Saya sarankan. Beli jemparing. Jangan. Jadi intinya. Baru setelah itu agak menengahkan kita bisa beli horsebow. Mungkin sekitar 750-an. Sudah dapat cukup bagus. Kemudian kalau mau ditingkatkan ya. Tergantung mungkin horsebow yang laminasi. Dan strok hybrid. Atau yang lainnya. Nah, ini sangat sederhana. Sangat murah. Sangat simple. Kita juga lomba itu pakai sendal. Karena nanti jalannya dilepas. Kita enggak pakai sepatu. Seperti itu ya. Bukan karena kita enggak mau pakai sepatu nih Kang. Ini kita memang dilepas. Karena lombanya juga tidak pakai sepatu. Kalau alas duduk ini. Ini contoh aja. Ini maksimal tahu kami. Alas duduk ini dari bantalan tarja itu cuma 3 cm maksimal. Jadi kalau Pak Agus ini enggak pakai alas kaki. Eh bukan alas duduk ya. Dia pakai bantalan tarja dia. Alas roban. Alas roban. Seperti itu. Jadi insya Allah. Itu yang bisa kami sampaikan tentang busur jempareng. Untuk awal-awal sangat murah kita membeli ini. Jangan sampai ketika kita menjalankan olahraga sunah. Kita terbentur dengan harga yang mahal. Ini satu pilihan. Yang cukup baik untuk kita untuk mulai ini. Setelah itu mau silahkan ditingkatkan menjadi horsebow. Standar, kompon lainnya. Silahkan. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap bahagia. Tetap ajak manah. Dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabatku semua. Ini sedikit tambahan. Ini kalau kita kena angka. Kena maaf. Kena target yang merah. Ini nilainya 3. Kena kuning ini 2. Kena putih ini 1. Kadang di bawah ini ada hitam. Minus 1. Minus? Minus ya betul. Tapi biasanya bebungannya 2. Jadi di jemparin itu full bebungah biasanya. Pendaftaran sangat murah ketika lomba. Bahkan beberapa gratis. Hadiannya luar biasa. Kalau meleset dapat bebungah nggak? Maret ini. Bangko silahkan nanti kita ketemu di sana. Insya Allah. Terus ini ada kawat kan? Sekang. Maret tahun berapa? Oh 2020. Oh iya. Ya. Ini ada di setting Kang. Ini ada kawat di sini Kang. Kawat ini tidak sekedar kawat. Ini menunjukkan. Jadi kalau kita kena di sini. Misalnya kena pas kawat. Ini resiko bisa ditolak bandul. Jadi kena itu mental. Kalau pas tepat kena kawat. Kalau nggak. Kalau misalnya di sini. Di bawah kawatnya. Misalnya kawatnya kedesak gini. Ini tetap walaupun nyentuh merahnya. Dia tetap dihitung 2. Atau nilai kuning ini. Tapi tetap kalau di atas. Walaupun ini menjekati sini. Misalnya. Karena ini nyentuhnya di atas kawat. Ini tetap dihitung 3. Seperti itu. Jadi kawat ini tidak sekedar. Asal-asalan. Tapi ini merupakan tanda. Karena kalau di tengah sini. Tanpa ada kawat. Mungkin nggak bisa terdesak. Seperti itu. Oke. Mungkin ini demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.